Kajian kali ini bertajuk Seluruh manusia tidak wajib sholat Seluruh manusia tidak wajib sholat Bab ma'rifat bukan menyembah Allah Karena menyembah itu syirik Tak menyembah itu kafir Hukum ma'rifat Bila kau menyembah Allah maka syirik Kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar Dan dalam mata bimba syafi Ada dua model Jika ada orang meninggalkan sholat Karena dia mengatakan sholat tidak wajib Maka dia murtah Mari sama-sama kita selamatkan umat islam Dari penyimpangan-penyimpangan Dari aliran sesat yang mengatakan tidak wajib sholat Na'uzubillahi min zalik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini viral sebuah video Tampaknya seperti ustad ya Dandanannya Dan juga terlihat cara bicaranya itu Seperti orang yang sedang berceramah agama Seolah-olah kayak bagus gitu lah ceramanya Tetapi isi videonya Isi yang dia bicarakan adalah Justru penyimpangan agama yang sangat besar sekali Karena dia mengatakan bahwa Semua orang tidak wajib sholat katanya Kajian kali ini bertajuk Seluruh manusia tidak wajib sholat Seluruh manusia tidak wajib sholat Di Indonesia cukup sering ya Bermunculan aliran-aliran sesat Yang menganggap bahwa Umat islam tidak wajib sholat Semenjak saya Madrasa aliyah dulu Di lingkungan pondok pesantren Saya itu sudah mendengarkan Selentingan-selentingan Adanya aliran Yang tidak mewajibkan sholat Bagi pengikut-pengikutnya Jadi memang semenjak Saya masih pelajar Saya sudah mendengarkan Adanya aliran-aliran Yang menganggap bahwa Sholat itu tidak wajib Bagi umat islam Artinya ya memang Hal-hal semacam ini Di Indonesia banyak teman-teman Aliran-aliran semacam ini Beberapa tahun yang lalu Itu sekitar Dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya Di tahun 2002 Juga pernah viral Gurunya Zamroni Itu sempat juga diisukan Pernah menyebarkan Ajaran-ajaran sesat Yang dianggap Tidak wajib sholat teman-teman Ya orang ini kita kenal Dengan sebutan Hadiwayangkusumo Ataupun hadiminallah Kalau kita lihat dari Sosial medianya Gurunya Zamroni ini Mengeluarkan pernyataan Seperti ini Ini videonya udah viral banget Kalau di bab ma'ribat Sholat itu Sholat itu bermakna Mengingat Allah Sembayang Itulah mengingat Bukan buat sembayang Bukan berdiri sembayang Bab ma'ribat Bukan menyembah Allah Karena Menyembah itu syirik Tak menyembah itu kafir Hukum ma'ribat Bila kau menyembah Allah Maka syirik Bila kau tak menyembah Allah Maka hukumnya kafir Allah tidak berasma Ini kedudukan ma'ribat Bab ma'ribat Itu pernyataan gurunya Zamroni Ya teman-teman tau lah Zamroni sempat bareng juga sama orang itu kan Jelas sekali dia mengatakan Katanya Dia berdali Bab ma'ribat Kalau menyembah Allah Dalam bab ma'ribat itu Katanya syirik Astagfirullahaladzim Jadi menurut dia Dalam bab ma'ribat itu Sholat hanya sekedar Mengingat saja Kepada Allah Bukan berdiri menyembah kepada Allah Karena itu dianggap syirik Katanya Jelas itu berdasarkan dalih Pemikiran dia sendiri saja Karena di dalam ajaran agama Islam Tuh gak ada seperti itu Teman-teman bisa cari di Al-Quran Maupun hadis Tidak akan menemukan Adanya dalil menyembah Allah Dianggap syirik Tapi biasanya orang-orang seperti ini Selalu saja membela diri Dengan mengatakan Oh ini bab ma'ribat Bukan bab syariat Teman-teman Ketahuilah Rasulullah SAW Sampai wafat membawa syariat agama Islam Ma'rifatullah itu Maknanya mengenal Allah Yang paling mengenal Allah Di antara kita Ya tentunya Rasulullah SAW Rasulullah Orang yang paling mengenal Allah Itu tidak pernah meninggalkan syariat Tidak pernah mengatakan Jika engkau sudah mengenal Allah Tinggalkan sholat Gak pernah seperti itu Namun sangat disayangkan sekali Orang-orang awam Ada saja yang terpengaruh Teman-teman Karena embel-embel ma'rifatullahnya itu Ajaran gurunya Zambron ini Sempat disebarkan juga di Malaysia Tapi tidak butuh waktu lama Pendegak hukum di Malaysia Ulama-ulama Malaysia Menyetop ajaran tersebut Ya saya salut dengan ketegasannya di Malaysia Ajaran ini Sudah ada di Malaysia Allah di dunia ini Ya Wujudnya adalah seorang manusia laki-laki Karena disini Gak ngajakan aneh-aneh Kalau hanya bilang kontol buki itu Bukan kotor Makanya kami jadikan mainan ya Saya goblok-goblokkan Bodoh Tolol Dan dari fatwakan sesat di Malaysia Ajaran sesat hadi minallah Jawatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Telah mengenalpasti Lokasi pusat penyebaran Ajaran sesat hadi minallah Tetapi baru-baru ini Mereka datang kembali Bahkan lebih ekstrim lagi Sehingga pengikutnya Mengeluarkan kata-kata yang menghina Allah Kamu sholat nyembah siapa Apa yang kau ingat Allah Allah Nabi Muhammad Bukan Rasulullah terakhir Di Indonesia sendiri Gurunya Zambroni ini Sempat juga diinterogasi Dengan MUI Tapi entah bagaimana Dan apa yang terjadi Dengan MUI Tiba-tiba ya Ya begitulah Sampai sekarang Ya masih aman-aman aja Maka ya berhati-hati lah ya Karena memang dari dulu Sudah bermunculan Memang ada orang-orang yang Berpemikiran Bahwa umat Islam Tidak wajib sholat Nah seperti ini contohnya nih kan Muncul lagi orang baru ini Saya gak ngerti sih Ini orang siapa Namanya siapa Dan saya juga tidak menemukan Jejak digitalnya teman-teman ya Beda dengan Zambroni Dan gurunya Zambroni Yang ada banyak jejak digitalnya Coba kita simak dulu nih Ajaran ngawurnya orang ini ya Coba kita simak ya Selama ini kan seolah-olah kita Yang merasa wajib untuk sholat Nah Selama ini kita merasa Wajib untuk sholat Yakni Wajib untuk nyembah Nyembah atau sholat yang bagaimana Bagaimana mungkin Kita bisa sholat Sementara yang ada Sementara yang wujud Sementara yang hidup Di hati kita Hanyalah diri manusianya Hanyalah mahluknya Hanyalah Ciptaannya Bukan penciptanya Bukan Allahnya yang ada Maka bagaimana mungkin Kita bisa sholat Bisa mengingat Allah Sementara selama ini Kita hanya mengingat diri kita sendiri Di dalam apapun yang kita kerjakan Sholat lima waktunya Yang diingat Ya diri kita sendiri Yang merasa sholat Di dalam ibadah-ibadahnya Yang kita ingat Hanyalah kita sendiri Yang merasa mampu beribadah Di dalam melaku kebaikan Amal-amalnya Kita ketemu diri kita sendiri Yang merasa mampu beramal Dan mampu berbuat baik Semua itu kembali kepada Linas Maka itu bukan sholat Maka itu bukan fikir Maka tak wajib Manusia itu sholat Kenapa? Karena manusia Belum ketemu Yang disolati Jadi orang ini Beranggapan bahwa Manusia itu Tidak bisa husu ketika sholat Tidak bisa mengingat Allah Ketika sholat Maka tidak wajib sholat katanya Orang yang dinyatakan Tidak wajib sholat Bukan orang yang tidak bisa husu Orang yang dinyatakan Tidak wajib sholat itu ODGJ Mohon maaf Orang yang memang Memiliki gangguan kejiwaan Atau disebut gila Ataupun anak-anak yang belum balik Itu tidak diwajibkan sholat Termasuk juga wanita yang sedang haid Nah kalau wanita yang sedang haid Ini atau datang bulan Justru wajib tidak sholat Tetapi kalau hanya karena Tidak bisa husu Lalu dinyatakan tidak wajib sholat Ini fatal sekali Dari mana ajaran seperti ini? Kalau memang tidak bisa husu Dalam sholat Ya berusahalah husu Bahkan orang sakit pun Tetap diwajibkan untuk sholat Kalau tidak bisa berdiri Ya duduk Kalau tidak bisa duduk Ya berbaring Kalau ada orang meninggalkan sholat Dosa besar Dan dalam mata bimba syafi'i Ada dua model Jika ada orang meninggalkan sholat Karena dia mengatakan sholat tidak wajib Maka dia murtang Di benggal lehernya Dan tidak boleh dikubur Di tempatnya kaum muslimin Ustaz apa hukum meninggalkan sholat wajib Karena saya lihat akhir-akhir ini Banyak sekali orang yang meremehkan dosa ini Baik Apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar Meninggalkan sholat hukumnya dosa Dan dosa besar Apalagi sholat wajib Orang yang sengaja meninggalkan sholat Hukumnya dosa besar Awas seti-hati Lihat baik-baik Orang yang meremehkan sholat saja Disebut munafik oleh Quran Tempatnya neraka jahannam Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat Yang pertama kali dihitung Dihisat dari amal adalah sholat Sebanyak amapun zikir kita Sebanyak apapun sedekah kita Kalau tidak ada tempat bergantungnya sholat Maka tidak bernilai dihadapan Allah Iza sholat sholat al-amalu kulluh Kalau sholatmu baik Maka baiklah amalmu Walaika sholatmu rusak Maka rusaklah seluruh amalmu As-sholat wa imbadu din Sholat adalah tiang agama Mari sama-sama kita selamatkan umat Islam Dari penyimpangan-penyimpangan Dari aliran sesat Yang mengatakan Tidak wajib sholat Na'udzubillahiminzalik Dan saya cukup bahagia sekarang Karena melihat Banyak sekali youtuber-youtuber islam Youtuber muslim Yang aktif di youtube Di media sosial Ketika muncul video-video penyimpangan agama Kompak youtuber muslim Meluruskan dan membahasnya Semoga bisa konsisten terus seperti ini Sebagai penutup saya ulang lagi ini Biar jelas teman-teman ya Jangan sampai Umat islam ada yang memiliki Pemikiran bahwa Orang islam Semua orang Tidak wajib sholat Pemikiran seperti itu Keyakinan seperti itu Mengantarkan kepada Kemurtadan Ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!